Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Bercerita Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Walafiat dan juga berbahagia selalu Amin amin Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Kami akan membawakan satu kisah kiriman Dari salah satu subscriber channel Ilo Bercerita Asal Kalimantan Selatan Dan tapi memang namanya tidak mau disebutkan ya Dan karena kisah ini kisah dari Kalimantan Jadi kami meminta bantuan kepada penulis asal Kalimantan Selatan Yaitu Kenang Akinasi Dan semakin seru saja setelah dibesut oleh penulis asli Kalimantan Selatan juga Yaitu Kenang Akinasi Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung Atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe yuk Diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Dan gak pake berlama-lama lagi ya Gak pake berbahasa-bahasa lagi Langsung saja kita masuk ke Tanah Kalimantan Misteri di Desa Pingaran, Kalimantan Selatan Cerita ini merupakan kisah nyata yang pernah terjadi di Pingaran, Kabupaten Banjar tahun 1999 Supri pada awalnya adalah seorang pedagang sayur yang berkeliling ke desa-desa sekitar Dia sendiri tinggal di Marta Pura bersama ketiga anaknya Istri Supri sudah meninggal dunia Sehingga ia kerepotan mengurus tiga orang anak seorang diri Dan karena itu pula lah Supri memutuskan untuk menitipkan mereka pada ibunya Agar ia bisa fokus mencari nafkah Tidak lama kemudian Supri pun menikah dengan Amah Seorang janda muda yang berasal dari Pingaran Setelah menikah lagi Supri pun pindah ke Pingaran bersama Amah Seminggu sekali ia pulang ke Marta Pura untuk menengok anaknya Dia rajin mengurus petak sawah di selawaktunya berjualan Amah yang terbiasa bekerja keras juga selalu membantu suaminya Setelah setahun menikah Amah melahirkan seorang anak laki-laki Ketiga anak Supri dari Almarhum istri pertamanya Menyambut baik kehadiran adik baru mereka Semua kembali berlangsung seperti biasa Setiap minggu Supri datang guna menengok keluarganya Kadang sendirian Kadang ia datang bersama Amah dan bayi mereka Namun tiba-tiba ibunda Supri dikejutkan oleh kedatangan anaknya Supri Membawa tas berisi sesak yang membuatnya keheranan Biasanya Supri hanya membawa beberapa pakaian saat ia pulang ke Marta Pura Kali ini terlihat jelas bahwa ia berniat untuk tinggal lebih lama Dengan raut wajah penuh tanda tanya Ibunda Supri menyambut mereka di depan rumah Kenapa ikam Supri? Bagaringankah? Tanyanya cemas Kadama semuanya sehat Saud Supri sambil tersenyum kaku Kami bisa menginap disini Ibunda Supri mengerutkan dahi Bagaimana padik kalian? Siapa yang akan mengurusnya kalau kalian disini? Supri tidak menjawab Ia memberikan isyarat pada Amah agar masuk ke rumah terlebih dahulu Terdengar suara ramai di dalam rumah Semua anak Supri senang melihat kedatangan adik bayi mereka Sementara itu Ibu Supri menarik Supri ke samping Berharap mendapatkan penjelasan yang lebih detail Kenapa nang? Tanya Ibu Supri dengan suara pelan Apa ada masalah di pinggaran? Supri mengebuskan nafas panjang Ia meletakkan tas yang berisi pakaian Lalu duduk di samping ibunya Ibu mulai bercerita mengenai keadaan di pinggaran Di sebelah rumah Supri Ada rumah Ratna Bangunan rumah yang terbuat dari kayu ulin itu Tampak bersih tertata sempurna Sama seperti penghuninya yang selalu rapi Setiap hari Ratna selalu menggosok lantai rumah Agar mengkilap Tidak ada debu yang menempel di kaca Begitu pula halamannya yang bersih Dari sampah atau dedaunan kering Semula Supri mengira Ratna bisa menjaga rumah Agar tetap rapi karena tak punya anak Tetangganya itu memang sudah puluhan tahun Menikah tanpa memiliki seorang anak Namun Perkiraan Supri salah Ketika suatu malam Dia mendengar suara bentakan Yang disusul teriakan kesakitan Pertengkaran terdengar dari dalam kediaman Ratna Ada yang berkelahi Ujar Supri sambil bangun dari tempat tidur Tapi Ama istrinya segera menarik tangannya Jangan ikut campur Itu suami Ratna Dia berkelahi dengan siapa? Siapa lagi kalau bukan dengan Ratna? Ama mengembuskan nafas berat Lalu memalingkan tubuh Lihat saja keadaan Ratna besok Dan benar saja Kesokan paginya Ratna datang saat Ama sedang duduk di teras rumah Ratna tampak lebih kurus dari biasanya Dengan wajahnya yang pucat dan mata Sebab Supri Yang belum berangkat ke sawah Melirik pergelangan Ratna yang lebam Kenapa tangan pending? Ratna terkejut Karena tak menyangka jika Supri masih ada di sana Ia buru-buru menjembunyikan tangan di balik punggung dan berkata Tak gugur tadi kak Kesel yo jadinya Supri tidak percaya ucapan Ratna begitu saja Tetapi istrinya menyuruh agar ia segera tutup mulut Nanti cepat diurut Jangan lalai Tegur Ama tenang Mana lakimu? Wajah Ratna tampak muram Ketika menjawab suaminya sudah berangkat bekerja lagi Saya bisa minta nasi kak Jadi belum sempat masak Karena tangan saya sakit Rusli juga berangkat buru-buru Jadi lupa memberi uang belanja Ama segera masuk ke dalam rumah Dan kembali dengan sepiring nasi Serta ikan haruan goreng Hasil pancingan Supri kemarin sore Ratna menerimanya dengan tangan kebetar Ia mengucapkan terima kasih Sambil menandai air mata Makanlah dulu ya Kamu pasti sangat lapar Ratna lalu berpamitan pulang Langkanya tampak terseok-seok Seakan sedang menahan sakit Supri duduk di sebelah Ama Mereka menatap tetangganya dengan tatapan prihatin Suami Ratna itu sering memukul istrinya Hanya karena masalah sepele Dia juga tidak memberi nafkah pada Ratna Ujar Ama menjawab pertanyaan Yang tak terucapkan oleh Supri Kenapa Ratna masih mau sama suaminya itu? Supri tidak mengerti Kenapa perempuan secantik Ratna Bersedia bersama lelaki yang suka menyiksanya Dia itu kan bisa pulang ke rumah orang tuanya Ama menggeleng Ratna itu pendatang dari kota Orang tuanya pun sudah tidak ada Jadi dia mau pulang kemana? Supri terdiam Menilik kulit Ratna yang putih bersih Sepertinya Perempuan itu memang tidak bisa bekerja keras di sawah Seperti perempuan lain di desa mereka Kasian Ratna Tidak pernah aku sangka suaminya tega Padahal si Rusli itu terlihat sangat baik saat bertemu kita Ucap Supri Ama hanya mengangkat bahu Rusli memang pandai bersandiwara Selalu berpura-pura sebagai orang ramah Walau ia suka menyiksa istrinya sendiri Supri akhirnya terbiasa melihat tubuh Ataupun wajah Ratna tampak memar Dia tidak berani menolong Karena takut ikut campur urusan keluarga orang lain Ama juga merasakan hal yang sama Diam-diam Dia memberi beras atau bahan makanan lain Saat Rusli tidak ada di rumah Ratna yang terharu dengan kebaikan Ama Akhirnya sering menghabiskan waktu luang disana Dia banyak bercerita mengenai kelakuan Rusli Ternyata bukan hanya suka bertingkah kasar dan tidak memberi nafkah kepada Ratna Rusli juga punya selingkuhan di tempat lain Dia yang bekerja di Martapura Tentunya memiliki banyak kesempatan untuk bertemu perempuan lain yang lebih menarik dari Ratna Tidak jarang Ratna bercerita sambil menangis Dia memperlihatkan leher yang biru karena cekikan Rusli Atau bekas tendangan di punggungnya Ama hanya bisa mendengarkan Lalu menghibur Ratna sebisanya Ia tak berani banyak bicara Akan tetapi Beberapa bulan kemudian Ratna tak lagi pernah berkunjung ke rumah Ama dan Rusli Dia hanya sesekali menyapa mereka saat bertemu di depan rumah Baik Ama maupun Supri Sama-sama heran karena melihat perubahan sikap Ratna Semula mereka mengira Jika disempat mengucapkan kata yang salah Sehingga membuat Ratna menjauh Sampai suatu hari Ama melihat Ratna sedang duduk di teras rumah Rusli memijat kaki istrinya sambil tersenyum beberapa kali Mata Ama terbelalak Dia sampai mencubi tangannya sendiri karena mengira salah lihat Kak, itu si Rusli sedang memijat-mijat Ratna Tanyanya pada Supri yang berjalan lebih dahulu Reaksi Supri pun sama seperti Ama Dia terkejut Begitu memandang ke teras rumah Ratna Rusli yang garang, memarah Kini tampak sangat penyayang Bahkan ia rela memijati kaki istrinya Kadang tersebut tidak hanya terjadi satu kali Rusli kini benar-benar menjadi suami idaman Tidak pernah lagi terdengar suara teriakan atau tangisan dari rumah mereka Setiap hari Rusli selalu mengikuti Ratna Membantu semua pekerjaannya Tanpa lagi membantah Satu tahun kemudian Terjadi kejadian yang mengejutkan Ratna sakit perut Lalu ia meninggal dunia Tanpa sempat dibawa ke rumah sakit Kejadian ini membuat Rusli menjadi sangat kehilangan Ia merahung keras Karena tak terima ditinggal istrinya pergi Bahkan Rusli menangis seperti anak kecil Saat jenazah Ratna dimakamkan di depan rumah mereka Sama seperti masyarakat desa di sana Anggota keluarga yang meninggal Akan dikuburkan di halaman depan Atau halaman samping rumah Rusli sempat pingsan ketika jenazah Ratna dimasukkan ke dalam liang kubur Membuat semua orang ikut bersedih melihat keadaan Rusli Pemakaman dan acara tahlilan berjalan lancar Kedua orang tua Rusli untuk sementara menginap di rumah anak mereka Sampai selesai tahlilan di hari ketujuh Hanya saja di malam ketiga Tetangga Rusli mulai merasakan ada yang aneh Terutama Supri yang tinggal tepat di sebelah rumah Rusli Tepat tengah malam Ia mendengar suara tangis yang begitu pilu dari arah kuburan Ratna Pada awalnya dia mengira jika itu hanyalah halusinasinya saja Tapi malam berikutnya suara tangis itu terdengar Bahkan lebih jelas lagi Ding kamu dengar itu Tanya Supri suatu malam matanya mengarah keluar jendela Seperti ada yang menangis Mungkin itu Rusli Supri tidak setuju tangisan itu jelas adalah suara perempuan bukan suara laki-laki Ayo kita keluar Takutnya ada yang butuh bantuan kita Ama enggan tetapi suaminya terus memaksa Mereka pun lalu keluar dari kamar Berjingkat pelan di atas lantai papan Kemudian mengintip dari selat tirai jendela Gelap Lampu di depan rumah mereka padam Begitu juga di rumah Rusli Butuh beberapa saat Sampai akhirnya mata Supri dan Ama Bisa beradaptasi dengan gelapnya malam Suara tangis terdengar semakin jelas Membuat bulu kuduk mereka merbang Sementara itu Supri menyenggol Ama menunjuk ke arah asap tipis yang muncul dari kuburan rata Apa itu kak? Bisik Ama dengan suaranya bergetar menahan takut Ancapnya masuk kamar Bisik Supri pelan Ia menyuruh agar istrinya segera masuk kamar tanpa membuang waktu lagi Ama menuruti perintah suaminya Mereka bergegas masuk ke kamar Sampai tak peduli lagi suara langkah kaki yang terdengar ribut Ama yang memiliki bayi yang baru berumur tiga bulan Langsung memeluk anaknya Rat Sedangkan Supri memenahi kelambu Agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam selain mereka bertiga Kesokan harinya Pingaran gempar Karena kabar yang didengar di warung untuk-untuk Acilpia Tadi malam ada kejadian menakutkan yang dialami oleh Amang Udin Amang Udin sejak dulu sudah terbiasa memancing malam hari di sungai Martapura Yang sangat dekat dengan rumahnya Puluhan tahun Dia mencari ikan di malam hari Tak pernah sekalipun Amang Udin bertemu hal-hal gaib Akan tetapi Tadi malam ia benar-benar kepohonan Seperti malam yang lain Amang Udin memancing menggunakan jukung atau perahu kecil di sungai Di merasa nyaman berada di tengah kegelapan malam Amang Udin tengah menghisap rokok ketika merasakan udara malam yang terasa berbeda Seharusnya udara terasa dingin karena saat itu sudah pukul 2 malam Hanya saja Kali itu dia justru berkeringat Punggung bajunya sudah basah Karena peluh yang terus mengalir Daun pohon asam yang tumbuh di pinggir sungai juga tak bergerak sama sekali Awanya terasa gerah Bolehkah aja nah Pikir Amang Udin yang menedak merasa gelisah Perasaannya mengatakan ada hal yang tak beres yang bisa mencelakai dirinya Jika ia terus berada di sungai lebih lama Amang Udin menggunakan sarung untuk menutupi sebagian kepalanya Lalu mendayung jukung menuju arah pulang Diabaikannya hasil pancingan yang baru sedikit Dia hanya ingin segera sampai di rumah Suara dayung terdengar nyaring di kesunyian malam Tinggal beberapa puluh meter sebelum Amang Udin sampai di tepi sungai dekat rumahnya Terdengar suara perempuan memanggil dari tengah sungai Detak jantung berdebar kencang Amang Udin perlahan membalingkan tubuhnya Menyingkap sedikit sarung yang menutupi kepalanya Betapa terkejutnya dia Saat melihat sosok pocong Bermata merah menyala Mengambang di atas sungai yang gelap Pocong Teriak Amang Udin sekuat tenaga Rasa takut menghantam begitu cepat Ia mengayu perahunya dengan Bambabibuta berharap Bisa menjauh dari sosok menyeramkan itu Tapi Semakin dia berusaha menjauh Suara tawa pocong terdengar bertambah nyaring Perahu Amang Udin terasa berat Seakan melawan arus sungai yang semakin kuat Amang Udin akhirnya berhasil mencapai tepian sungai Dia pun langsung melompat ke darat Suara nafasnya terdengar menderu Ketika ia berlari sekuat tenaga Satu kali ia tersungkur ke tanah Lututnya berdenyut nyeri Tapi Amang Udin segera bangun Lalu berlari lagi Pakaian yang basah Membuatnya tak bisa bergerak linca Mata tuanya tak lagi awas Sehingga ia tanpa sengaja Amang Udin menabrak pohon di pinggir jalan Kepalanya membentur pohon dengan keras Kesadarannya pun mendadak hilang Subuh itu Ketika warga hendak pergi ke masjid Untuk sholat berjamaah Mereka menemukan Amang Udin tergeletak di pinggir jalan Mereka pun segera membawanya ke dalam masjid Mencoba untuk menyadarkannya Setelah beberapa saat Amang Udin terbangun Lantas ia berteriak kencang Rata Rata menjadi pocong Rata menjadi pocong Teriaka histeris Mata Amang Udin berputar-putar ke atas Lalu ia pingsan lagi Warga yang mendengar cerita dari Amang Udin Terkejut bukan kepalang Hanya saja Keadaan Amang Udin Tidak memungkinkan untuk ditanyai Bahkan setelah sadar dari pingsan yang kedua kali Amang Udin tak mau berbicara Satu patah kata pun Tubuhnya terus menggigil Walau sudah ditutupi beberapa lapis limut Warga pinggiran pun heboh Atas kejadian itu Namun Rusli dan anggota keluarga yang lain Tidak terima Kala mendengar Almarhum Ratna Dikatakan bangkit menjadi pocong Ratna itu orang baik Kada pernah menyakiti hati orang Bentar Rusli pada setiap orang yang bertemu dengannya Supri Yang sudah pernah melihat asap tipis Yang keluar dari makam Ratna Memilih diam Ia berpura-pura untuk tidak tahu apa-apa Beberapa malam setelah kejadian Amang Udin Giliran julak Sani yang mendapati giliran menyeramkan Tengah malam itu Ia terbangun karena suara gaduh dari kandang itik dan ayam peliharannya Amang Sani mengambil sen terbesar Lalu keluar rumah untuk memeriksa Dia khawatir Ada ular ataupun musang Yang mencoba memaksa ternaknya Udara malam itu dingin dan sunyi Amang Sani menyalakan senter dan berjalan menuju kandang Tangan kanannya memegang parang sebagai langkah berjaga-jaga Cahaya dari senter membuat bayangan bergerak-gerak seiring langkah julak Sani Matanya memandang waspada ke kandang itik takut ada ular sawah yang menghadang di tengah jalan Saat julak Sani membuka pintu kandang pertama Dia hanya mendapatkan itik-itik yang gelisah Lalu ia melanjutkan ke kandang kedua tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan Ketika ia sampai di kandang ketiga Julak Sani sempat tertegun Dia merasa ada seseorang yang berdiri di sampingnya Perasaan merinding mulai menyelimuti tubuhnya Julak Sani menoleh perlahan betapa terkejutnya ia Ketika melihat pocong berwajah ratna Sudah berada di sana sambil meringis Memperlihatkan taring yang panjang Julak Sani Julak suara itu bergema Suara ratna yang sangat dikenalinya Julak Sani terpaku sejenak Tubuhnya kaku karena ketakutan Namun dorongan untuk menyelamatkan diri Segera menguasai dirinya Lelaki kurus itu berlari sekencang mungkin menuju rumah Senter di tangannya terjatuh ke tanah Lalu padam dalam kegelapan Dan perasaan putus asa Ia menggedor pintu rumah dengan keras Ida, Ida, lakasih buka lawang Jui, teriaknya memanggil istrinya Dengar suara serak Terdengar suara langka kaki terbisa gesa Dari dalam rumah Kemudian pintu terbuka Julak Sani langsung masuk Ia cepat-cepat mengunci pintu di belakangnya Wajahnya pucat pasi Keringat dingin menetes dari dahi Kenapa pian abahnya Tanya Julak Ida istri dari Julak Sani Yang kebingungan karena suaminya Seperti orang yang baru saja bertemu setan Ratna Ratna bujuran Inya jadi pocong Kata Julak Sani gemetar mendengar itu Julak Ida langsung menarik tangan suaminya Lakasih bah Kita masuk ke kelambu Takutan ulin kalau pina Inya mau empati ke dalam rumah Mereka bergegas menuju kamar Belum lagi masuk Tiba-tiba terdengar suara ribut orang melangkah Di lantai pelataran luar rumah Julak Sani dan Julak Ida saling berpandangan Ketakutan semakin menjadi Mereka cepat-cepat masuk ke dalam kelambu Lalu menutupi diri mereka Di dalam kelambu Mereka berdua berusaha menenangkan diri Julak Sani mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran Dengan patah-patah karena tafal Tetapi diberharap Suara menakutkan itu segera menghilang Acil Ida ikut mengikutinya Bibir berkomat kamit Melafalkan ayat-ayat suci di luar Suara langkah kaki semakin keras Seakan orang di luar sana tengah Berusaha masuk ke dalam rumah Tetapi terhalang oleh sesuatu Ketakutan mereka pun terus memuncak Meski mereka terus membacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Setelah beberapa saat Suara gemertak itu mulai meredak Namun rasa takut masih menyelimuti mereka Mereka berdua memutuskan Untuk tetap berada di dalam kelambu Hingga pagi tiba Kesokan harinya Pasangan Julak Sani dan Ida Menceritakan tentang pengalaman mereka Yang sangat mengerikan tadi malam Kepada para tetangga Wajah Julak Sani masih pucat Suaranya bergetar Saat ia menceritakan Melihat sosok pocong Berwajah Ratna di kandang itik Berita itu pun segera menyebar Dan kembali membuat gempar Penduduk Desa Pinggaran Warga desa bergantian datang Kesekitar rumah Julak Sani Untuk mendengarkan ceritanya secara langsung Beberapa orang terlihat bingung dan ketakutan Sementara yang lain Tampak ragu Keluarga Ratna sendiri Masih belum percaya dengan cerita-cerita itu Mereka merasa cerita tersebut Hanyalah vita Yang dibuat oleh Orang-orang kurang kerjaan Akan tetapi Untuk meredakan kelesaan warga Keluarga Ratna memutuskan Untuk mengadakan pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran Di kuburan Ratna Sejumlah orang berkumpul di depan rumah Ratna Dimana kuburannya berada Pengajian pun dilakukan setiap malam Sampai pagi Setelah acara pengajian Ternyata Suasana desa Masih belum sepenuhnya tenang Justru Bertambah banyak warga Yang mendapati teror dari Ratna Setiap harinya Selalu ada desas-desus Tentang penampakan pocong Ratna Yang semakin sering terdengar Adik mengaku Melihat sosok putih melompat-lompat Di sekitaran rumah mereka Ada pula Yang mendengar suara tawa Ratna Di tengah malam Pos ronda Yang biasanya ramai oleh bapak-bapak desa Yang nongkrong dan ngopi Kini sepi Tak ada lagi Yang berani keluar rumah setelah maghrib Suasana desa menjadi mencekam Begitu matahari terbenam Angin malam yang berembus Membawa hawa dingin Yang menakutkan Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih awal Pintu-pintu dikunci rapat Warung kopi Ditutup sejak sore Karena tidak ada lagi pembeli Setelah maghrib Masjid di tengah desa ikut sepi Hanya beberapa orang jamaah Bernyali besar saja Yang berani sholat di sana Ternyata Pocong Ratna Tidak hanya mengantui penduduk pinggaraan Sosok menyeramkan itu Juga bergentayangan Di desa-desa sekitar Ya Tak jauh dari pinggaraan Ada desa bernama Astambul Yang juga menjadi kota kecamatan Di dekat tepi sungai Terhampang panjang pasar Yang ramai setiap hari Dini hari itu Pasar Astambul Mulai ramai oleh para pedagang Yang menyiapkan dagangan mereka Langit masih gelap Mereka terbantu oleh cahaya Dari lampu-lampu jalan Di salah satu sudut pasar Seorang pedagang buah Yang biasa dipanggil Paman Ali Sedang sibuk menyusun Buah-buahan segar Di meja panjangnya Jeruk Pisang Dan pepaya Didapatnya langsung Dari para petani Namun Pagi itu terasa berbeda Bagi Paman Ali Bulu kuduknya berdiri Suasana yang seharusnya Ramai mendadak Terasa sepi Dia mengabaikan perasanannya itu Melanjutkan pekerjaannya Dengan hati-hati Menata buah-buahan Agar terlihat menarik Bagi para pembeli Paman Nukar buah Paman Paman Ali terkesiap Dia tak pernah mendapat pembeli Di jam sepagi itu Pisang mau libara Paman Suara itu kembali memanggilnya Menyadarkan Paman Ali Bahwa ia tak salah dengar Paman Ali memalingkan tubuhnya Dengan perlahan Dan betapa terkejutnya dia Saat melihat Sosok wanita yang dibalut kain putih Tertawa-tawa dengan Mata merah menyala Ratna Salah satu pelanggannya Yang sering datang ke pasar Tapi Perempuan itu Sudah meninggal dunia Seminggu yang lalu Seluruh tubuh Paman Ali Bergitar hebat Kakinya terasa lemas Ia mencoba mundur Pandangannya mulai kabur Paman tidak kuat lagi Menahan ketakutan yang melanda Dengan tubuh yang masih gemetar Ia lalu jatuh pingsan Tepat di depan Meja jualannya Beberapa saat kemudian Para pedagang lain yang baru datang Menemukan Paman Ali terbaring Tak berdaya Mereka segera berlarian Panik mengampirinya Salah satu dari mereka Menyadarkan Paman Ali Dengan menepuk-nepuk pipinya Dia juga membasahi Wajah Paman Ali dengan air Paman bangun Paman Teriak para pedagang Perlahan Paman Ali pun mulai sadar Matanya terbuka perlahan Dia mulai sadar Kalau berada di tengah kerumunan orang Wajahnya pucat Nafasnya masih tersengal-sengal Garing kapian Man Tanya temannya Sesama pedagang Tadi Tadi ada ratna kesini Tidak ada yang bersuara Para pedagang itu Menghelah nafas berat Lalu menoleh ke kiri dan kanan Wajah mereka semua Sama-sama terlihat tegang Salah seorang diantaranya Berinisiatif Menyalakan lampu Lebih banyak Agar pasar mereka terang Sementara Yang lain Membantu Paman Ali bangun Tidak ada yang menyebut Namanya ratna Mereka semua Sudah mendengar Cerita tentang perempuan Dari desa pinggaran Yang konon Bergentayangan Setiap malam itu Hanya saja Tak kena ada yang mengira Jika ratna Akan meneror Para pedagang Di Astambul Terlebih lagi Saat para pedagang Ramai mempersiapkan Dagangan mereka Kabar kemunculan Hantu ratna Dalam wujud pocong Merbak Saat hari mulai siang Para pedagang Yang tadinya takut Untuk menyebutkan Nama perempuan itu Kini mulai Bangkit keberanianya Tadi ada hantu ratna Bahaur Paman Ali Uji pedagang pisang Yang bersebelah Dengan lapak Paman Ali Ujur juakah Pelanggannya terkejut Lalu mempertanyakan Apakah kejadian itu Benar atau tidak terjadi Gak sanapa Ulen bakar rumput Banyak saksinya Mahurung Paman Ali Nang siup Untung saja Si din siup warna Kada karena jantung Namun si din Bapaknya ke jantung Bisa meninggal Si din saku Pedagang itu berkata Jika ia sama sekali Tidak berdusta Ada banyak saksi mata Yang menemukan Paman Ali Jatuh pingsan Menurutnya Masih untung Paman Ali Hanya pingsan Dan tidak memiliki Riwayat penyakit jantung Terlalu baner lah Keterlaluan si Ratna Pembelinya bergidik Kira-kira Kenapa inginnya Jadi pocong Marga tali pocong Atau Baizian kejian Tidak ada yang bisa Memastikan Apakah Ratna Bergentayangan Karena tali pocong Yang belum dilepas Atau karena Ia Memiliki Ilmu sesat Berita tentang Penampakan pocong Ratna Segera menyebar Ke seantero pasar Tempat yang Biasanya ramai Dengan aktivitas Jual-beli Kini menjadi kacau Para pedagang Dan pembeli Berbicara Dengan nada Berbisik Saling bercerita Tentang kejadian Mengerikan Yang dialami Berbagai Dukan muncul Mengenai alasan Kemunculan Ratna Yang terus Menakut-nakuti Para warga Apalagi rumah Supri Yang tepat Bersebelahan Dengan Ratna Mereka Tak pernah keluar Rumah lagi Kecuali karena Ada kebutuhan Menesak Sampai pada Suatu malam Ketika hujan Baru saja Reda Meninggalkan Tanah basah Yang licin Di sekitaran rumah Tengah menyusui Anaknya ketika Ayam mendengar Keributan dari Kandang ayam Ayam-ayam Berkokok Gaduh Seakan ada Yang membuat Mereka ketakutan Supri Yang sedang Beristirahat Langsung terbangun Yang memang Belum tidur Terlalu pulas Kenapa Ayam-ayam kita Abut Kak Tanya istrinya Jemas Mungkin itu Musang Jawab Supri Sambil Berdiri Lalu Peraih Senter Serta Sarung Tetapi Istrinya Segera Menahan Tangan Supri Yang bersiap Untuk Keluar Rumah Kalau Pinah Pocong Ratna Kak Jangan keluar Gin Amah Menggelengkan Kepala Karena Tetapi Tetapi Dia Terela Jika Ayam Peliharannya Habis Dimangsa Musang Dengan Langkah Pelan Supri Berjalan Menuju Kendang Ayam Yang Ada Di Belakang Rumah Tanah Yang Basah Dan Nicin Membuatnya Harus Berhati-hati Agar Tidak Terpeleset Amah Telah Meletakkan Bayinya Di Atas Kasur Kemudian Berjaga Di Depan Pintu Menggenggam Rat Ujung Daster Dengan Perasaan Cemas Sentri Tangan Supri Menyinari Jalan Setapak Yang Gelap Udara Malam Yang Dingin Terasa Menusuk Kulit Supri Tiba Di Depan Kandang Ayam Lalu Ia Mengarahkan Senternya Kedalam Tidak Ada Apa-apa Di Sana Hanya Ayam Ayam Yang Tampak Ketakutan Dan Berkerumun Di Sudut Kandang Kenapa Kalian Ribut Gumam Supri Sambil Mencoba Mencari Tahu Apa Siap Kembali Ke Rumah Ketika Sudut Matanya Menangkap Gerakan Di Balik Pohon Pisang Semula Supri Hanya Mengira Jika Itu Adalah Daun Pisang Yang Bergerak Tertip Angin Akan Tetapi Sejak Kapan Daun Pisang Berwarna Putih Tanpa Fikir Panjang Supri Langsung Berlari Kembali Ke Rumah Kakinya Yang Memakai Sandal Jepit Membuatnya Hampir Terpleset Beberapa Kali Berjaga Di Depan Pintu Terkejut Kala Melihat Suaminya Berlari Ketakutan Kenapakah Tanyanya Panik Sambil Membuka Pintu Lebar Lebar Masuk Cepat Jawab Supri Dengan Nafas Terengang Begitu Supri Masuk Pintu Langsung Ditutup Lalu Dikunci Rapat Rapat Mereka Berdua Bergegas Masuk Ke Kamar Dan Segera Masuk Kedalam Kelambu Amat Terpeki Supri Memeluk Istrinya Yang Menggigil Ketakutan Lampu Di Kamar Mereka Mendadah Pecah Kabar Seketika Gelap Gulita Di Dalam Kamar Yang Gelap Suasana Menjadi Tambah Menjekam Anak Mereka Yang Masih Hitungan Bulan Menangis Keras Seakan Akan Bisa Merasakan Kehadiran Sosok Yang Menakutkan Amat Berusaha Menenangkan Anaknya Tetapi Tangisannya Justru Semakin Menjadi Jadi Tenang Dia Kada Bisa Masuk Kedalam Kelambu Bisik Supri Di Kalimantan Pada Masa Itu Kebanyakan Warganya Memang Masih Menggunakan Kelambu Bukan Hanya Untuk Menangkal Nyamuk Tetapi Kelambu Juga Dipercaya Bisa Melindungi Dari Gangguan Pahluk Halus Di Luar Rumah Bunyi Gemrisik Daun Menambah Suasana Menyeramkan Ayam Ayam Di Kandang Kembali Gaduh Mungkin Pocong Ratna Masih Berada Di Tempat Tersebut Rusli Dan Keluarganya Pun Akhir Terpaksa Menerima Kenyataan Bahwa Ratna Memang Bergentayangan Selama Ini Mereka Berusaha Menyangkal Kabar Tersebut Namun Ternyata Keluarga Rusli Sudah Seringkali Mendapatkan Gangguan Mulai Dari Masakan Yang Selalu Basi Hingga Perobotan Rumah Yang Selalu Berantakan Setiap Harinya Walau Sudah Dirapikan Berulang Keulang Kali Warga Pinggaran Pun Tak betal Lagi Harus Terus Diteror Ratna Sehingga Boleh Mendesak Keluarga Rusli Untuk Mencari Jalan Keluar Rapat Desa Pun Diadakan Di rumah Kepala Desa Untuk Membahas Langkah Langkah Apa Yang Harus Diambil Kita Harus Melakukan Sesuatu Tidak Bisa Begini Terus Desa Kita Sudah Tidak Tenang Lagi Amang Udin Berbicara Dengan Ada Penggebu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Mang Tanya Salah Satu Warga Yang Duduk Di Barisan Paling Depan Pak Mardan Selaku Tetua Desa Menarik Nafas Panjang Sebelum Berbicara Kita Perlu Mencari Tahu Penyebab Semua Ini Sebelumnya Saya Sudah Mendengar Kabar Yang Mungkin Bisa Menjelaskan Kenapa Arwah Ratna Tidak Bisa Tenang Para Warga Menunggu Penjelasan Dari Pak Mardan Dengan Raut Wajah Tidak Sabaran Ada Yang Mengatakan Kalau Ratna Memakai Darah Hid Untuk Menggunai Rusli Darah Hid Itu Dimasukkan Kedalam Kopi Suaminya Ujar Pam Dan Serak Astagfirullah Kemah Warga Hampir Serempak Mereka Tidak Menyangka Jika Ratna Akan Menempuh Cara Yang Salah Demi Memelet Suaminya Darah Hid Memang Dikenal Sebagai Ilmu Pelet Yang Paling Kuat Hanya Saja Resikonya Juga Tidak Main Main Korban Pelet Itu Bisa Kehilangan Akal Sehat Sedangkan Si pelaku Akan Selalu Mendapatkan Sial Seumur Hidupnya Para Perempuan Yang Ikut Hadir Dalam Rapat Ikut Bersedih Mereka Tau Dulunya Rusli Seringkali Menampari Memukuli Rata Sampai Perempuan Itu Babak Belur Hanya Saja Tasa Orang Pun Di Antara Mereka Yang Mengira Jika Ratna Akan Nekat Menempuh Cara Terlarang Itu Pantas Saja Perilaku Rusli Berubah Drastis Dia Mendadak Selalu Menuruti Ucapan Ratna Serta Selalu Memajakannya Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Sekarang Pak Tanya Salah Satu Warga Saya Rasa Kita Perlu Menatangkan Seorang Ahli Yang Masih Bersekutu Dengannya Jawab Pak Mardan Tegas Kesokan Harinya Pak Mardan Pergi Ke Sebuah Pesantren Yang Cukup Terkenal Di Daerah Mereka Ia Meminta Izin Agar Bisa Bertemu Dengan Pimpinan Pondok Setelah Bertemu Pimpinan Pondok Pak Mardan Segera Menceritakan Masalah Di Desanya Lelaki Bersorban Putih Itu Menggeleng Prihatin Ketika Mendengar Alasan Ratna Yang Suami Ratna Masih Belum Memberikan Kata Maaf Atas Segala Kesalahan Yang Pernah Ratna Lakukan Hanya Saja Kata Maaf Itu Sepertinya Sulit Didapatkan Dari Rusli Yang Kini Sudah Seperti Orang Sinting Setiap Hari Dia Hanya Menyebut Nama Ratna Sambil Terus Memandangi Foto Mendiang Istrinya Bahkan Makan Dan Mandi Saja Rusli Sudah Tak Bisa Melakukannya Sendiri Terpaksa Orang Tuanya Yang Turun Tangan Membersihkan Tubuh Rusli Begitu Juga Saat Menyuapinya Makan Jadi Kayak Apa Guru Tanya Pamardan Lesu Kada Mungkin Kami Diganggu Rata Terus Menerus Lelaki Yang Disebut Guru Oleh Pamardan Itu Memberikan Saran Agar Desa Mereka Kembali Aman Setiap Malam Semua Warga Laki-laki Harus Berkeliling Desa Sambil Membacakan Amalkan Terus Sampai Sosok Yang Menyerupai Ratna Itu Menghilang Dari Kampung Bubuhan Pian Demikian Pesan Yang Disampaikan Pada Pamardan Semua Warga Menyambut Baik Kabar Tersebut Mereka Sepakat Untuk Berkeliling Kampung Membaca Burda Sambil Menabur Bana Jadi Kenapa Ikam Kesini Tanya Ibunda Supri Yang Masih Keheranan Bukannya Warga Sudah Keliling Kampung Membaca Burda Anak Ulun Masih Menangis Tarus Ma Jawab Supri Ya Hampir Setiap Malam Anaknya Yang Masih Bayi Menangis Tanpa Henti Mereka Tak Bisa Beristirahat Apalagi Kadang Ada Suara Tangisan Di Luar Rumah Pada Akhirnya Supri Memutuskan Untuk Membawa Keluarganya Tinggal Sementara Di Kota Sambil Berharap Keadaan Di Desa Segera Baik Setelah Hampir Dua Bulan Menumpang Di Rumah Ibunya Supri Mendapatkan Kabar Baik Salah Satu Tetangganya Mengabarkan Bahwa Pembacaan Burda Mulai Membuahkan Hasil Tidak Ada Berita Tentang Penampakan Sosok Ratna Atau Kejadian Mistis Lainnya Warga Desa Mulai Merasa Lebih Tenang Suasana Dipingaran Perlahan Kembali Normal Alhamdulillah Sudah Ada Lagi Kabaran Turatna Kata Tetangga Supri Saat Mereka Bertemu Di Pasar Martapura Syukurlah Kalau Begitu Jawab Supri Dengan Lega Setelah Berdiskusi Dengan Istrinya Supri Memutuskan Bahwa Sudah Saatnya Mereka Harus Kembali Ke Kampung Tak Mungkin Meninggalkan Kampung Terlalu Lama Karena Ada Sawat Dan Juga Ternak Yang Harus Dirawat Meskipun Usahanya Tidak Besar Tapi Itu Semua Sangat Penting Bagi Kelangsungan Hidup Mereka Supri Ama Dan Bayinya Bersiap Untuk Kembali Ke Kampung Dengan Hati Yang Sudah Tidak Lagi Was-was Mereka Meninggalkan Martapura Setibanya Di kampung Mereka Disambut Oleh Para Tetangga Yang Kebanyakan Juga Masih Kerabat Istrinya Begitu Sampai Ke Rumah Supri Langsung Mengeceh Kedan Sekitar Suasanan Rumah Yang Sempat Mereka Tinggalkan Terlihat Cukup Terurus Berkat Bantuan Beberapa Tetangga Yang Menjaga Sementara Mereka Berada Di Kota Kendang Ayam Juga Masih Dalam Kondisi Baik Tanpa Ada Satu Ekor Pun Yang Berkurang Dan Malam Itu Untuk Pertama Kalinya Setelah Sekian Lama Supri Dan Keluarganya Bisa Tidur Dengan Lebih Tenang Tak Ada Tangisan Anak Di Tengah Malam Tidak Ada Suara Aneh Yang Mengantui Supri Mengucap Syukur Dalam Hati Berharap Bahwa Ketenangan Ini Akan Terus Berlanjut Kehidupan Di Pinggaran Perlahan Kembali Normal Warga Mulai Beraktifitas Seperti Biasa Begitu Juga Keadaan Supri Dan Keluarganya Hanya Saja Rumah Ratna Kini Sudah Tidak Buru Kembali Berembus Setelah Sekian Lama Warga Merasa Tenang Nini Ipa Yang Baru Saja Kembali Dari Banjar Masin Ditemukan Meraung Raung Keras Sambil Memeluki Nisan Ratna Amah Yang Tengah Menimang Anaknya Terperanjat Kaget Kala Mendengar Suara Tangisan Dari Luar Rumah Ia Lalu Cepat Menengok Keluar Lalu Berteriak Kaget Kala Melihat Nini Ipa Bersimpu Di Nisan Ratna Ampun Ratna Ampun Ini Semua Selaku Raung Nini Ipa Sambil Memukul Mukulkan Kepalanya Ke Nisan Ratna Amah Berteriak Meminta Tolong Ia Panik Kala Melihat Darah Yang Mulai Mengucur Di Dari Nini Ipa Para Tetang Yang Mendengar Teriakan Amah Mulai Berhamburan Dari Rumah Mereka Terkejut Kala Melihat Kada Nini Ipa Dan Bergegas Mendolongnya Ini Salaku Ini Salaku Nini Ipa Masih Menangis Keras Saat Warga Berhasil Membawanya Ke Teras Rumah Amah Minum Dulu Ujar Amah Seraya Menyerahkan Segelas Air Putih Mereka Semua Menunggu Sampai Nini Ipa Benar Benar Berasa Tenang Apa Salah Pian Julek Ida Bertanya Pelan Air Mata Bercucuran Di Pipi Nini Ipa Saat Ia Berkata Aku Yang Memberitahu Ratna Cara Untuk Menggunai Suaminya Tapi Aku Tidak Tahu Kalau Dia Benar Akan Melakukannya Saat Itu Aku Anya Bercanda Karena Bosan Mendengar Ratna Yang Mengeluh Terus Semua Yang Berada Disana Menatap Nini Ipa Dengan Pandangan Tak Percaya Kenapa Pian Tega Tanya Amas Rak Nini Ipa Mengusap Air Mata Dengan Mencoba Berbicara Lagi Saat Itu Ratna Sering Datang Ke Rumah Sambil Menangis Menceritakan Perilaku Suaminya Yang Kasar Aku Bosan Melihatnya Menangis Berkata Kalau Dia Ingin Rusli Berubah Coba Saja Menggunakan Pelet Berahat Tapi Aku Tidak Pernah Menyangka Kalau Dia Benar Benar Akan Melakukannya Dan Setelah Ratna Meninggal Aku Yang Pertama Kali Diteror Malam Itu Aku Terbangun Karena Mendengar Suara Tangisan Dari Samping Tempat Tidur Dan Saat Kucari Asal Suaranya Tiba Tiba Ada Sosok Pocong Ratna Disana Lanjutnya Nini Ipa Bercerita Ia langsung Berlari Ketakutan Keluar Malang Saat Dia Terjatuh Dari Teras Sehingga Kakinya Patah Suami Dan Anak Anak Nini Ipa Seger Membawa Nini Ipa Pergi Ketukang Urut Patah Tulang Di Landasan Ulin Tetapi Kaki Nini Ipa Sudah Tak Bisa Disembuhkan Lagi Bukan Hanya Berobat Kelandasan Ulin Nini Ipa Juga Diurut Ke Pelayari Danau Salak Kemudian Yang Terakhir Dibawa Ke Rumah Sakit Tapi Hasilnya Tetap Sama Kaki Nini Ipa Tak Bisa Diobati Lagi Setelah Berobat Kemana Mana Tapi Tak Jua Mendapatkan Hasil Yang Sesuai Harapan Nini Ipa Sekeluarga Kembali Kepingaran Dan Saat Itulah Ia Baru Tahu Kabar Ratna Yang Mengantui Kampung Mereka Cukup Lama Nini Ipa Menyesali Dirinya Karena Ia Telah Memberi Saran Bodoh Seperti Itu Kepada Ratna Kali Ini Tidak Ada Menyalahkan Nini Ipa Terlebih Lagi Mereka Melihat Sendiri Nini Ipa Sudah Menerima Akibat Sampai Ia Akhirnya Meninggal Dunia Pada Tahun 2005 Silam Selesai Luar biasa Kisah kiriman Dari salah satu Subscriber Channel Ilum Bercerita Dari Kalimantan Selatan Dan Kenang Kenasi Membesutnya Jadi Keren banget Kisahnya Jadi Dapet Banget Disitu Horor Feel Horor Dapet Dan Alurnya Jadi Enak Banget Kayak Terhanyut Dalam Kisahnya Bagaimana Tentang Seorang Wanita Tentang Seorang Istri Yang Dianihaya Disakiti Terus Secara Fisik Maupun Non Fisik Oleh Suaminya Semut Aja Diinjek Masih Bisa Ngegigit Selemah Lemah Wanita Seperti Ratna Yang Setiap Disakit Bisa Menangis Mengandu Kepada Temannya Kepada Tetangganya Akhirnya Lakukan Aksi Nekatnya Karena Sudah Tersakiti Walaupun Itu Caranya Salah Teman Teman Sehingga Dia Bisa Membalikan Keadaan Bagaimana Rusli Suaminya Yang Tadinya Kejang Bisa Berbalik Jadi Sayang Jadi Tidak Mau Ditinggalin Tapi Ada Harga Yang Harus Dibayar Disitu Jadi Ketika Meninggal Dunia Ratna Bergentayanan Atau Bangket Dalam Bahasa Kalimantannya Itu Hantu Bangket Meneror Desa Sampai Pada Akhirnya Baru Ketahuan Kalau Untuk Meminta Maaf Rusli Susah Karena Ruslinya Terakhir Sudah Kehilangan Kearasan Karena Berasa Sedih Kehilangan Tapi Akhirnya Dengan Arahan Dari Pak Ustadz Bisa Selesai Teror Dan Di Endingnya Serunya Ternyata Ini Ipa Orang Yang Pernah Dicurhatin Sama Ratna Memberikan Usulan Sebenarnya Setengah Bercanda Mungkin Atau Setengah Kesel Karena Dicurhatin Mulu Kan Pasti Ada Teman Teman Yang Kadang Ngerasa Kesel Ketika Sering Dicurhatin Akhirnya Bilang Udah Pakai Pelet Dara Head Jadi Pelet Dara Head Ini Salah Satu Pelet Yang Paling Ampuh Teman Teman Yang Bisa Menaklukkan Dan Memang Biasa Dipakai Untuk Suami Dan Inilah Yang Menyebabkan Itu Dan Tapi Alhamdulillah Ratna Sudah Tenang Di Alamnya Semoga Dosanya Terampuni Karena Ini Kisah Nyata Teman Teman Dan Dan Buat Subscriber Kami Yang Ada Di Kalimantan Selatan Terima Kasih Kiriman Keren Banget Kisah Keren Banget Dan Juga Untuk Nengakin Terima Kasih Atas Besutana Garapan Jadi Kisah Ini Semakin Menarik Dan Semoga Kisah Barusan Bisa Menghibur Para Teman Teman Penikmat Horror Misteri Lebih Khususus Lagi Kepada Para Subscriber Dari Channel Ilo Bercerita Kami Buat Teman Teman Yang Punya Komentar Lain Yang Punya Pendapat Lain Silahkan Bisa Menuliskan Di Kolom Komentar Ataupun Hanya Sekedar Saling Menyapa Silahkan Insya Wah Kami Akan Membalas Satu Persatu Buat Yang Suka Dengan Kisah Barusan Yuk Diklik Tombol Like Jempol Dan Buat Teman Teman Yang Bukan Subscribe Diklik 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 Lalu Dinyalakan Agar Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Konten Yang Akan Kami Upload Setiap Malam Jam Sembilan Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Atau Jam 21.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Oh Iya Buat Teman Teman Yang Mungkin Punya Kisah Oral Misteri Yang Berdasarkan Pengalaman Pribadi Seperti Kisah Barusan Silahkan Bisa Mengirim Nomor Telepon Yang Ada Disini Dan Bebas Dalam Bentuk Audio Boleh Dalam Bentuk Tulisan Boleh Dikirimkan Aja Ke Whatsapp Kami Dan Buat Teman Teman Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kami Ucapkan Terima Kasih Di Akhir Kata Saya Ilo Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisah Ada Kata Kata Saya Salah Ataupun Ada Kata Kata Saya Kurang Berkenan Saya Mohon Dibukakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh